Intro Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Ketel Borokto Selasa 14 Desember Bersama saya Romo Parzono Sahabat Yesus yang terkasih Semoga kasih, kesehatan dan damai sejahtera Tuhan Selalu dilimpahkan kepada kita, amin Sejenak mari kita menyadari kehadiran Tuhan Membuka hati dan budi untuk mendengarkan Dan merenungkan sabda Tuhan Dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Tuhan bersamamu dan bersama Romo Inilah Injil Suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Yesus berkata kepada imam-imam kepala Dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki Ia pergi kepada yang sulung dan berkata Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini Jawab anak itu, baik Bapak Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua Dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab, tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal Lalu pergi juga Siapakah di antara kedua anak orang ini Yang melakukan genak ayahnya? Jawab mereka Yang kedua Maka berkatalah Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur Akan mendalui kalian masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab Yohanes Pembaptis datang Menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian Dan kalian tidak percaya kepadanya Dan meskipun kalian melihatnya Namun kemudian kalian tidak menyesal Dan kalian juga tidak percaya kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Mempertajam hati nurani Digisakan dalam Injil Ada dua anak Mendapat tawaran bekerja di kebun anggur Yang sulung Ya mau Tetapi tidak melakukan Istilah zaman Orde Baru dulu adalah ABS Asal Bapak Senang Yang kedua Jawab tidak Tetapi lalu berpikir jernih Menimbang-nimbang segalanya Dan akhirnya Mengambil langkah yang baru Ya untuk bekerja Santo Yohanes dari Salib Mewariskan kepada kita Suatu pesan indah demikian Sangkalah hasratmu Maka kamu akan menemukan apa yang dirindukan hatimu Kerinduan hati adalah mencari dan menemukan kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan segala yang indah dan yang berkenan kepada Tuhan Maka moralis menyatakan bahwa suara hati adalah suara Tuhan Anak kedua dengan ketajaman hatinya Mampu menangkap yang dirindukan hati dan kehendak Tuhan Berjuang melakukan meski kadang tidak mengenakan dan menyenangkan Mari belajar mempertajam hati nurani kita Sesuaikan reaksi spontan pikiran dengan suara hati kita Semoga dalam masa Advent ini Kita menemukan dan berjumpa dengan dia Yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis Sebagai jalan kebenaran Marilah berdoa Allah yang maha baik Semoga pengalaman mistik Yohanes dari Salib Memberikan inspirasi baru untuk bersikap rendah hati Membuka hati bagi dia jalan kebenaran yang sedang datang kepada kami Kini dan sepanjang masa Amin Mari mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga Allah yang maha baik Memberkati melindungi dan membimbing kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan